Musik Karena prodi kita itu adalah ilmu Al-Quran dan tafsir Sementara yang Idrisya ini juga merupakan salah satu aliran torikoh yang ada di dalam tasawuf Dan kebetulan antara prodi ilmu Al-Quran dan tafsir itu ada inline di dalam soal corak sebagian dari corak penafsiran Al-Quran itu Kita sudah menjalin kerjasama ya jadi sudah ada kerjasama dan MOU yang kita bikin Sehingga sebagai wujud atau bentuk dari pindah lanjut dari kerjasama itu Kemudian kita ikuti dengan kegiatan yang lain yang dalam konteks ini kita memulainya dari bentuk praktek KKL Jadi kuliah kerja lapangan Pertama masuk di pesantren Idrisya kami merapatkan pemandangan yang sungguh indah Ini dari masjidnya juga orang namanya dan lain sebagainya yang pertama merasa takjub Yang kedua kita merasa istimewa sekali karena dengan penyambutan ramah dari yayasan dan lain sebagainya Welcome semua dan kemudian mengadakan dialog interaktif itu juga pernah membantu nalakritis mahasiswa Sebagai mahasiswa kita harus benar-benar seperti itu Berdasarkan pengamatan saya sebagai pengunjung yang baru tahu tentang pesantren ini Sebenarnya banyak sekali kesemuaan yang saya temukan gitu ya Terutama dari mulai ya bangunannya kemudian juga orang-orang di dalamnya dan kurikulum yang diterapkan di sana Kemudian juga ajaran-ajaran yang baru saya tahu disini saya juga jadi belajar bahwasannya Santri itu gak hanya cuma belajar ngaji aja tapi juga belajar entrepreneur, belajar tentang sosial kemasyarakatan Belajar tentang ya pendidikannya juga tertata dengan kurikulum yang sangat sistematis seperti itu Dan semuanya dirangkai dengan sangat kompleks sehingga Santri-Santri disini juga selain belajar di lembaganya Tapi juga bisa belajar tentang bisnis kemudian juga bisa belajar menabung di tempatnya Tadi juga ada tempat-tempat yang memfasilitasi seperti BDL seperti itu Nah kemudian juga yang istimewa lagi adalah apa namanya yang tadi saya juga diberitahu oleh Kakak pemandunya itu juga dikasih tahu tentang masjidnya itu semuanya dirancang dari Santrinya juga Dan bahkan output dari ilmunya itu langsung diterapkan ke kondok Santranya sendiri itu Jadi kayak ada feedback dari Santri itu sendiri untuk kontribusi di pengembangan dari kondok Santranya Agama itu adalah fondasi awal yang harus kita pelajari seperti itu yang sesuai yang telah diutarakan oleh pimpinan tadi Saya jadi belajar soal gimana pengembangan Islam di masa kini gitu ya Karena kita tidak dapat mengkiri bahwasannya agama Islam itu kan harus terus bisa beradaptasi dengan zaman gitu Jadi supaya tidak tertinggal kita juga harus tetap melakukan pengembangan-pengembangan semacam ini Jadi kayak gak selamanya orang Islam itu tertinggal Karena dengan adanya perubahan yang pesat semacam ini juga Apabila diterapkan ke pondok-pondok yang lainnya juga digerakkan secara masif Itu akan menghasilkan kemajuan Islam yang semakin pesat seperti itu Kemudian yang kedua juga soal hikmah yang bisa saya ambil Saya jadi bisa tahu soal bagaimana caranya menerapkan kurikulum yang benar Yang terutama tadi juga disampaikan oleh Ustadznya Kalau akhlak itu tidak bisa dibangun secara instans Tapi juga harus berdasarkan proses Dan proses itu tidaklah mudah gitu dan butuh waktu Hikmah Tuhan dan Taksir Benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar-benar.